Presiden Iran, Ibrahim Raisi, kembali memperingatkan Israel pada selasa 23 April 2024. Ia mengancam akan memusnahkan Israel jika Zionis berani menyerang Iran lagi. Ancaman itu disampaikan Raisi saat berpidato di sebuah universitas di Pakistan. Ia menegaskan bahwa Iran akan membalas serangan Israel dengan kekuatan militer yang lebih besar. Bahkan menurut Raisi, balasan itu berpotensi membuat rezim Zionis tak bisa pertahan. Dalam bidatonya, Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Ia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara tarat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Pelanggaran ini merujuk pada dukungan mereka terhadap genosida Israel di Gaza. Sebelumnya, Israel mengebom kendutaan Iran di Suriah pada awal April hingga menewaskan sejumlah jenderal. Peristiwa ini mengundang kemarahan Teheran hingga akhirnya terucat sumpah untuk balas dedak. Pembalasan itu datang pada Sabtu 13 April, ditandai dengan peluncuran lebih dari 300 senjata ke Israel. Sempat ada laporan bahwa Israel menyerang balik Iran di Provinsi Iswahan pada Jumat 19 April. Namun, Iran memilih untuk mengabaikan laporan tersebut yang ternyata bersumber dari pejabat Amerika. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.